Hasil pertandingan matchday kedua grup di Euro 2024 antara Belanda versus Perancis di Red Bull Arena berakhir dengan skor 0-0 Sabtu 22 Juni 2024 di Nihari WIB. Sebenarnya Belanda sempat mencetak satu gol melalui Xavi Simons, 69, namun dianulir wasit melalui teknologi video asistan referi, VAR. Proses terjadinya gol bermula dari skema di sisi kiri penyerangan Belanda. Xavi Simons mendapat bola rebound hasil tendangan Memphis Depay yang ditepis oleh keeper Perancis Mike Magnan. Walhasil pemain milik RB Leipzig tersebut langsung melayangkan tembakan yang menusuk ke pojok kanan gawang dari Perancis. Namun sayang, laju tembakan Xavi Simons sejalan dengan posisi offside dari Cody Gakpo. Maka wasit menganggap hal tersebut tidak bisa disahkan sebagai gol. Gakpo memang tidak menyentuh bola secara langsung. Namun keberadaan pemain milik Liverpool tersebut secara aktif menghalangi pergerakan dari Mike Magnan. Adapun pertandingan Belanda versus Perancis memang berlangsung secara tempo cepat semenjak peluit wasit dibunyikan. Dua tim langsung mendapatkan peluang emas di awal pertandingan. Untuk Belanda lahir melalui aksi Jeremy Frimpong yang menetralisir sisi kiri pertahanan Perancis. Sembilan. Sepakan pemain Bayer Leverkusen dari sudut sempit ini membuat keeper Mike Magnan melompat untuk menyelamatkan gawang. Sedangkan pihak Perancis mencatatkan peluang perdana melalui aksi Antoine Griezmann. Sembilan. Sayangnya pemain Atletico Mardi tersebut terpeleset di depan gawang. Berlanjut. Kegagalan dari Antoine Griezmann masih terjadi saat babak kedua. Keseimbangan tubuh yang kurang baik kembali menjadi momok bagi sang striker pada peluang emasnya. 65. Griezmann yang mendapat umpan terobosan. Justru kehilangan sentuhan di depan mulut gawang Belanda. Walhasil sia-sia kembali peluang emas dari Perancis. Dilagakali pihak Perancis juga tidak diperkuat pemain andalan Kylian Mbappe. Penyerang sayap yang resmi berseragam Real Madrid pada musim depan itu hanya duduk mengisi bangku cadangan. Tampaknya pelatih Perancis Didier Deschamps sengaja mengistirahatkan Mbappe pasca menderita cedera patah hidung di pertandingan sebelumnya. Atas hasil imbang ini, membuat persaingan grup di Euro 2024 menjadi menarik. Pasalnya Belanda dan Perancis sama-sama mengoleksi 4 poin berkat 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Belanda yang gol masuk lebih banyak berhak menempati posisi lebih baik di puncak klasemen. Sedangkan Perancis menguntit posisi Belanda di runner-up klasemen. Namun posisi keduanya masih bisa digulingkan oleh Austria yang meraih kemenangan di matchday kedua atas Polandia. Maka persaigan di grup D masih akan ditentukan melalui partai Pamungkas Group. Bagi Belanda dan Perancis, hanya cukup meraih hasil imbang untuk berhak lolos ke partai 16 besar. Misalnya kedua tim tersebut kalah di laga terakhir. Kans kelolosan masih dapat tercipta melalui perebutan posisi 3 terbaik turnamen. Jangan lalui tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.